Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, barusan ada yang nge-add saya di FB Setelah saya lihat, ternyata akun orang yang menjual kendaraan lelangan Akunnya itu menawarkan kendaraan lelangan yang harga murah-murah Dia add ke saya, lalu saya hapus addnya, tidak saya terima Kenapa? Saya curiga bahwa itu adalah akun penikuan Makanya saya tolak, kenapa? Kalau dia menjadi teman saya di Facebook Jadi saya khawatir orang akan lebih percaya untuk membeli atau menerima tawaran kendaraan lelangan itu Makanya saya tidak mau terima, dengarkan Kenapa saya lakukan itu? Banyak sekali yang bertanya kepada saya Yang mengeluh telah tertipu dengan tawaran kendaraan lelang murah di Medsos Mereka menawarkan kendaraan yang katanya hasil lelangan Nah, lalu ketika ada yang tertarik Maka mereka akan meminta uang, sejumlah uang Alasan untuk mengurus administrasi di Balai Lelang Setelah diberikan uangnya, nanti minta lagi untuk mengurus ekspedisi Macam-macam lah Ketika sudah tidak ada alasan lagi untuk meminta uang Lalu di blokir Menghilanglah Itulah modusnya Jadi seperti saya sering jelaskan Mengenai lelang ini Kalau kita mau membeli barang lelang Kita pergilah ke Balai Lelang Nanti ada pengumuman resmi itu dari Balai Lelang Jadi kita ke Balai Lelang Kalau kita mau cari kendaraan lelangan Mengenai lelang ini Saya sudah buat videonya Nanti rekan-rekan bisa cek Bagaimana prosedur lelang yang benar Ya Kalau ditawarkan di Medsos Ya kan Itu sangat mencurigakan rekan-rekan Dan ternyata-kenyatanya banyak yang tertipu Jadi jangan pernah rekan-rekan Begitu saya saja percaya Dengan tawaran kendaraan lelang katanya di Medsos Kalau memang rekan-rekan benar-benar tertarik Ya kan Tanyakan nomor polisinya Nomor rangkanya Nomor mesin kendaraan yang mau di lelang itu Ya Lalu Dari nomor polisinya itu Kita kan tahu samsatnya dimana Cek di samsat Benar gak itu kendaraan lelangan Benarkah itu Jangan-jangan Perlipuan Kita perlu cek Tapi kalau menurut saya Kalau kita Ingin membeli barang lelang Pergi ke balai lelang saja Ada yang balai lelang yang dikelola oleh pemerintah Ada yang oleh swasta Di sana resmi rekan-rekan Dan bisa di cek barangnya di sana Ya Sebelum kita melakukan penawaran Ikut tender misalnya kan Kita bisa cek dulu barangnya Kalau di Medsos apa yang mau kita cek Hanya foto doang Ya kan Dengan dicantumkan harganya Murah Yang harganya seharusnya 15 juta Ditawarkannya 8 juta Katanya hasil lelangan Ya Hati-hati Rekan-rekan Banyak sekali yang sudah kena korban Yang minta bantuan ke saya Sudah di brokir Sudah ditransfer uang Sekian Juta Ternyata di brokir Modusnya seperti yang saya jelaskan tadi Makanya saya tolak itu Ada yang nge-add saya Karena kalau masuk ke Facebook saya yang kita bicara hukum kan Nanti masuk pula dia jadi teman saya Rekan-rekan makin percayalah Kalau saya sarankan Hati-hati Ya kan Lebih bagus pergi ke Balai Lelang Atau cek di samsat kendaraannya itu Di samsat pasti tertera pemiliknya Begitu rekan-rekan ya Mudah-mudahan hati-hatinya Bertambah ya kan Setelah sering nonton channel Bang Beni Kita jadi lebih berhati-hati Wawasan kita bertambah Kita terhindar dari kesewonan-unangan Assalamualaikum